Ketua Majelis Hakim Sidang PK, Kasus Pina dan Eki, sempat akan menggelar sidang secara tertutup. Namun kemudian rencana hakim ini menuai protes keras dari tim kuasa hukum 6 terpidana. Majelis hakim beralasan sidang digelar tertutup lantaran adanya bateri terkait tindak kekerasan asusila terhadap korban. Namun hal itu ditentang oleh pihak kuasa hukum ke-6 terpidana dengan alasan pada sidang peninjauan kembali sakatatal di kasus yang sama bisa dijalankan secara terbuka. Setelah negosiasi akhirnya sidang digelar terbuka untuk umum. Diketahui terdapat tiga memori PK yang dibacakan oleh tim kuasa hukum ke-6 terpidana. Yakni terpidana atas nama Rivaldi mengajukan memori PK terkait putusan kasasi mahkamah agung. Sementara terpidana Eko mengajukan memori PK atas putusan pengadilan tinggi. Sedangkan empat terpidana lainnya bernama Eka, Hadi, Suprianto, dan Jaya mengajukan memori PK terkait putusan pengadilan negeri Cerebon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.